Intro Welcome to the new segment of Lux YouTube channel Kali ini kita membuka sebuah segmen baru Namanya Lux World of Lux Hari ini kita di 3 steps Akan ketemu ownernya Lokasinya di Gading Serpong Nah tadi sebelum gue kesini Gue udah ngeliat mobil Wih depan gue ada mobil ini Ini pasti mobilnya Temen kita yang satu ini Bro Steven Halo kok bis Sama kabar The owner The partner Tukang cuci Tukang cuci, kang poles Semuanya kang pel Ini loh tadi loh Jadi gue pas kesini Gue udah tau Jadi gue tinggal ikutin aja Udah tau ya Udah tau untuk pasti Steven Oke kita sekarang udah sampai di 3 steps Inilah workshopnya Gue baca artikel sampe Bisa masuk sampe 12 sampe 16 mobil untuk di Sekali pengerjaan Sekali pekerjaan Untuk yang sekaligus dikerjain ya Ada mobil bokap gue nih kayaknya Iya kemarin aja di situ lu Ternyata lagi Bokap lu taro kok titip Tapi bro Gimana sih proses secara keseluruhan nih Can you explain us about auto detailing? Oke auto detailing ya Basically sih auto detailing tuh kita Ya pastinya detailing mobil ya Apa aja itu yang 3 step lakuin Sebenernya 3 step itu lebih spesifik ke Pain protection Untuk body mobil, motor, semuanya lah yang bisa diprotek Koper bisa? Karena waktu itu ada koper Mungkin Rimowa ya waktu itu Special Edition di PPF disini Serius? Koper? Iya koper Oh ya tadi gue juga masuk nih Pas kesini ya Yes Orang pada nyucu mobil Itu apakah langkah awal? Jadi kita kan bukan karuasi sebenernya Jadi semua mobil yang mau di treatment Untuk masuk ke belakang Harus lewatin tahap cuci dulu Oh jadi masuk kesini Ya cuci dulu Supaya bersih Bodi mobilnya keliatan jelas semua Ada baret atau apa Jadi kita bisa QC nya lebih enak gitu loh Tata-tata kan ada miscom gitu Nah tadi kan bilang ada auto detailing Coating, ada PPF Ada PPS PPS Coating, PPF, PPS Oke Contohnya ini adalah Nah ini Coating Ini coating Untuk mobil ini udah di coating Jadi coating pun ada tahapnya Ada Pertama pasti cuci dulu Yes Abis itu kita paint correction dulu Chat nya Jadi kan kalau chat bawaan pabrik gitu Atau mungkin kan udah dipakai mobilnya Itu kan bisa kena ada water support remover Ada cat yang gak rata Jadi kita paint correction dulu Setelah paint correction baru kita polishing Kita keluarin lagi warnanya After that ya baru kita apply coating itu kok Oke ini contoh yang di liang Sudah di coating Yes Kalau PPF Kalau PPF ada di dalem kok Oh dalem Oke nanti kita lihat ya PPF Boleh Kalau PPS PPS ada ini Porsche Panamera Ya Panamera Jadi kalau PPS itu adalah Aesthetic upgrade lah Aesthetic upgrade gimana Lu bisa mengganti warna mobilnya Bisa mengganti warna Customize Yang kita maulah Mungkin dari warna body Warna velet Dan ini semua peelable Ini bisa dicabut layaknya kayak sticker Oke ini sebenernya warna aslinya apa bro Warna aslinya hitam Warna aslinya hitam Di PPS Ini smurf Eh gak smurf sih Ya kalau kita bilang sih ya kayak Smurf blue ya Smurf blue ya Smurf blue Tapi ini kalau color code ini Color code Porsche juga kok Ini namanya Shark blue Ya kayak yang biasa keluar di Porsche 911 GT3 Ini warnanya Oke yang ada di dalam Yes Kita lihat Boleh Tapi kalau Orang mau nanya Dari detailing Itu berapa lama sekali sih Maintenance nya Tergang Harus mereka jaga Ya Kalau detailing itu Sebenernya balik lagi ke pemakaian kok Kalau mobilnya diem aja Di garasi jarang lah Misalnya mobil hobi ya Weekend doang dipakenya Mungkin kita Saun sekali gak masalah Oke Tapi kalau kita Pakai mobilnya tiap hari Kena panas Kena hujan Ada baiknya sih 6 bulan sekali Kita maintenance lagi Apalagi cuaca di Jakarta Di Indonesia ini panas ya Karena ini mobil wilayah Eropa Yang dimana Di sana punya 4 season Winter, spring, autumn Summer Di sini Tropical country yang humid Itu ngefek banget ya Ngefek kok Ke interior mobil pun ngefek kok Jadi kalau punya garasi Mesti ada AC Mungkin buat Kalau mobil kesayangan Bang invest Tengar boleh Sekalian kan Kalau misalnya di garasi ada AC Kita mau duduk Ada temen Kita bisa sambil ngopi-ngopi Di garasi Liatin mobil Imagine garasi bete kayak gini ya Yang ada AC Wah mantap Duduk disini Lantai banget Nah 3 steps Kenapa namanya 3 steps 3 steps Ya Masuk Kerjain Bayar Ada 3 steps Kalau gue Masuk Beresin Bayar belakang Bayar belakang Tapi sebenernya apa Sebenernya apa Sebenernya Ya kalau ini sih Bagus nih jawabannya Ketauan bisnis man sejati Aduh Jadi sebenernya tuh Basingnya dulu Karena kita kan Kita kan Fokusnya di awal sekali itu Poles mobil Poles dulu Poles mobil Poles mobil itu ada 3 steps Oke Tahap awal tuh Ada yang namanya Buffing Oke Compound lah Compound Itu apa tuh Compound Ibaratnya kayak Menghilangkan Kotoran-kotoran Baret-baret Semuanya Disitu kita hilangin Step pertama Step pertama Step kedua itu Kita ada yang Polishing Polishing itu Kita buat naikin Warnanya lagi kok Oke Step ketiganya Baru waxing Itu Jaman lawas banget lah 2009 gitu Karena dulu belum ada Coating Soalnya 3 steps ini Payoneer banget Mulai dari 2009 Yes 2009 Dan Oh iya Kenapa ada reserve Reserve Arf Arf Jadi kayak Berasa di tempat kopi gue Jadi reserve itu Sebenernya Kita untuk yang Aesthetic upgrade-nya kok Jadi kayak kita mau PPS Atau yang mau Ganti-ganti warna Kaliper rem Ganti warna Velg Kaliper Nih ya Seperti yang kayak Ramnya Rolls Royce nih Ini kan kita bisa ganti Warnanya nih kok Misalkan mobilnya Warna hitam Tapi kalau hitam juga kan Mati kok Kita mau Tonjolin satu yang stand out Kita bisa warna kuning Atau merah Nah itu Masuknya aesthetic upgrade Berarti selain You guys do auto detailing Apalagi bro Aesthetic upgrade Dan juga part-part yang Kayak carbon parts Body kit kita bisa Gue baca artikel Sampai Bisa pasangin body kit Yes Body kit bisa Bisa car park Plug and play Plug and play Semuanya Semuanya bisa Pelet bisa Kenal pot bisa Tinggal call kita Tanya mau apa Kita bisa adain Oh gue bilang sih Bukan three steps lagi One step away Semuanya bisa Oke Ada apa yang bisa kita kelilingin Disini nih Sebelum kita Masuk ke dalam Gue penasaran banget Lihat Yang tadi PPF Oh PPF Disini sih Kalau ini nih Preparation buat PPF nih Ini Jadi Sama aja Kalau kita PPF Kita harus Poles dulu juga Supaya Cet yang Misalkan ada Baret-baret Kita bersihin semua Udah bersih Baru kita proteksi Oh jadi ini sebelum Masuk ke PPF Ini di Polis dulu Polis dulu Pain correction Semuanya Udah bagus Cetnya udah Nggak ada baret Baru kita tutupin Soalnya kalau misalkan Masih baret-baret Kita tutupin Sama aja Bom Dan ini Tadi Gue ngomong-ngomong Bro Stephen Coba kita datang Satu dua hari sebelumnya Ini supercar semua Supercar semua Lagi udah pada diambilin Karena kan kemarin weekend Banteng Banteng Buda-buda Karena kemarin weekend Pada mau nyetir Yaudah next Next Kita bawa Bro Stephen Jadi sekarang kita Kedalam untuk Lihat Atau Boleh Mau ke sini Lihat Ini ovennya khusus Oven buat Buat ngecat Jadi kalau misalkan kita Pake oven kan Untuk curingnya Catnya juga Lebih bagus ya Dan juga lebih Steril Kalau di dalam sini Supaya Meminimalisir debu Atau kotoran lain Ini ruangan steril Wow Jadi Dan juga ovennya tuh Kalau misalkan Mungkin ya Bengkel cat lain Mungkin ovennya Nggak diplastikin Gini nih Kita plastikin Karena After ngecat Kan pasti ada dust Jadi kita cabut Plastiknya Kita ganti baru Supaya Tetap clean Tadi gue ngeliat juga Disana Peleknya Dicuci dulu Di detailing Semuanya Baru nanti Udah detailing Dibersihin Semua baru Kita mau cat Atau mau kita Proteksi Pake coating Juga langsung Bisa Ini Kalau ruangan ini Yang ini Untuk Ruang storage 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 buat cat Wow Apalagi Hal-hal yang Asik Buat kita Sebagai Karanthusias Ya Kalau Plusnya ya Kalau Mobil disini Kita Perhatiin Space kerja Yang pasti Harus Minimal 2 meter Jarak Mobil ke mobil Antesan dari tadi Sebenarnya Banyak banget Sebenarnya Kalau buat parkiran Bisa Lebih dari Sebenarnya Kalau buat cuan Lebih bisa Lebih lagi Ke sini Cuma kan Kita Balik lagi Kualiti Kita kan Maunya juga Mainnya Aman lah ya Jadi kita Sedihain space Begini Supaya Buka pintu Itu Sama ini Juga Enggak Ngan Itu Biasanya Kalau Misalnya Kita Pepet-pepetin Chance Untuk Kena Itu Ada Tapi Kita Perhatiin Disitu Gue bilang Tadi Royal Banget Si Spacenya Segini Gede Dan Tadi Gue Juga Lihat Orang Kerja Tidak Ada Yang Menggunakan Jampan No Metal Apapun Cincin Semua Cincin Kawin Lepas Dulu Cincin Kawin Lepas Soalnya Meminimalisir Kepentok Kepentok Metal Gampang Kena Bodi Mobil Untuk Baretin Mobil Penyok Paling Parah Ini Belum Sebenernya Masih Bisa Lagi Kadang Sampai Sini Sini Kalau Kerjain Cuma Ini Mungkin Masih Minggu Minggu Awal Belum Pada dateng Mobil Sekarang Kita Masuk Ke Dalam Untuk Melihat Pekerjaan PPF Boleh Kita Juga Ruangan PPF Ini Ruangan Steril Jadi Kita Nggak Kerjain Di Luar Yang Ini Kan Kalau Luar Kan Bisa Masih Ada Chance Tebu Kalau Disini Bener Steril Wow Ini Full Body PPF Yang Ini Juga PPF Ini Baru Kelar Ini Lagi Curing Dulu Thank you Udah beresnya Mobil saya Nanti Mobil bokap Juga Sekali GT3 Sini Pekerjaannya Luar biasa Detail Ya Gampang Udara sedikit Ganti Benerin Semuanya Kita Bener-bener Attention To detail Prinsip Kita Kalau Misalnya Orang Kayak Gini Ada Tips Misalnya Untuk Membawa Mobil Yang Punya Mobil Seperti Ini Untuk Wash Nya Atau Apanya Jangan Pakai Apal Kalau Udah Di PPF Sebenarnya Wash Yang penting Pakai Micro Fiber Sih Kok Dan PPF Ini Plus Kalau Misalkan Baret Halus Kita Jemur Mobil Kita Di Bawu Matari Dia Ada Namanya Teknologi Selfie Link Gimana Gimana Kalau Baret Kalau Baret Kalau Baret Halus Bukan Sobek Baret Halus Kena Sikat Kawat Tinggal Dijemur Didepan Gond Berapa Lama Proses Gond Paling Juga Setengah Jem Gond Kalau Cuaca Panas Pokoknya Kena Panas Gond Coba Hati Kita Bisa Dipoleh Langsung Gak Gak Baper Hati Gok Boleh Gak Di B Sebelum Kita Duduk Berbincang Lebih Jauh Gok Tanya Bro Steven Lebih Banyak Orang Pelanggan Disini Melakukan PPF Atau PS Balanced Semuanya Sama PPS Ada Pasti Ada PPF Pasti Ada PPS Bener Terbalanced Almost Balanced Kalau Yang PPS Mungkin Lebih Banyak Supercar Yang Mereka Beli Second Tapi Warnanya Mereka Gak Suka Mereka Ganti Warnanya Pake PPS Tapi Kalau Misalkan Mobil Mobil Yang Buat Daily Atau Supercar Baru Mereka PPF Yang Baru Baru And What's The next Innovation Buat Three Steps Next Innovation Ada Si Nanti Dulu Nanti Kalau Kita Ada Innovation Baru Kita Bakal Announce Oke Kalau Sekarang Kita Lanjut Duduk Duduk Sekalian Kalian Juga Bisa Biro Mobil Gue Dan Juga Nanti Kita Ada Giveaway Bundling Giveaway Dari Lux House Dan Juga Three Steps Bisa Cek Nanti Di Instagram Baginya Laksh House Yes